Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat RTV, kembali bersama saya Didi Lejavane Episode kali ini saya akan mengajak Anda Jelajah Ramadan ke beberapa spot Yang dapat dijadikan sebagai tempat-tempat ngabukurit Tidak hanya itu, saya juga akan berbagi pengetahuan dengan sahabat RTV Tentang apakah ada tradisi ngabukurit di kota Jenewa ini Dimana warga sempat membagikan takjil di sepanjang jalan Seperti hanya yang dilakukan warga Indonesia saat bulan Ramadan Nah sahabat RTV saat ini saya sedang berada di salah satu pedestrian di tengah kota Jenewa Tempatnya di kota tuanya, kota Jenewa Dan tempat ini namanya La Prominente de la Tray Salah satu pedestrian yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai tempat ngabukurit Dan ini menjadi tempat favorit saya sambil baca buku begitu Ada beberapa pohon yang sedang bersemi di area pedestrian ini Sehingga mengundang burung-burung untuk bermain saat musim semi seperti sekarang Juga ada tempat duduk yang panjang untuk santai baca buku Atau menikmati pemandangan Gunung Saleh di Perancis Nah sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan di awal video Apakah ada tradisi ngabukurit di kota Jenewa atau pada umumnya di Swiss Jawabannya adalah tidak ada karena memang bukan tradisi di sini Kemudian apa tantangan senangnya berpuasa di bulan Ramadan tahun ini di Swiss Senangnya yaitu waktunya lebih pendek daripada tahun lalu Karena tahun lalu itu bisa sampai 18 jam Dan tahun ini Alhamdulillah pada awal bulan puasa itu 14 jam Kemudian naik menjadi 15 jam dan sekarang itu 15 jam setengah Dan tantangannya banyak Salah satunya ya yang pasti udaranya masih dingin Karena masih musim apa namanya semi Kadang hujan, kadang panas dan tapi kebanyakan dingin Kemudian alergi polen juga menjadi suatu tantangan tersendiri Lingkungan juga karena kebanyakan warga disini mayoritasnya masih Bukan masih memiliki kepercayaan yang berbeda daripada saya Jadi itu menjadi tantangannya Tapi at least terlepas dari itu semuanya Semua warga disini sangat respect dengan orang-orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan Dan di bawah pedestrian ini ada sebuah taman yang luas namanya Park de Bastiong Yang dapat dijadikan sebagai tempat pilihan untuk ngabuburit Yuk kita ke sana Nah sahabat TV sekarang saya di depan gerbang pintu masuk Park de Bastiong Di dalam Park de Bastiong ini ada juga tempat bermain catur Seperti yang dapat sahabat TV lihat Juga ada tempat bermain double tennis atau tennis meja di sebelah sana Dan ada dinding reformis yang sangat terkenal Saya sering ngabuburit disini karena tempatnya tidak jauh dari tempat tinggal saya Sekarang saya akan ajak sahabat TV untuk ke tempat ngabuburit lainnya Yuk Nah sekarang saya sedang berada di pinggiran Danau Jenewa Dan yang anda sahabat TV lihat di background saya ini adalah Jedo ikon air mancurnya kota Jenewa Dan jedo ini memiliki ketinggian 140 meter Dan memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang datang ke Jenewa Sejak diresmikan tanggal 2 Agustus tahun 1891 Baik sahabat TV semoga episode jelajah ramadhan kali ini dapat menambah pengetahuan kita bersama Bermanfaat dan pastinya menjadikan berkah bagi kita semuanya Amin, amin, yarobbala'alamin Dan saya Didi Rejawane, undur diri Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini